Karena lagi viral banget mengenai Adidas Bali Dan ternyata udah banyak KWnya Mari kita bahas Adidas Bali, Ori VS KW Yang pertama kita cek dulu boxnya Yang kiri Ori, yang kanan fake Yang kiri ini serat-serat boxnya gak keliatan Kalau yang fake, tuh keliatan kan Kayak ada garis-garisnya di boxnya Sedangkan yang Ori rapih gak keliatan garisnya Serat garisnya gak keliatan, yang fake keliatan tuh Bisa diliat kan, ada kayak garis-garis tipis tuh loh Serat dari kardusnya Itu agak timbul kalau yang fake Kalau yang Ori rapih Tidak ada serat-seratnya sama sekali Bisa keliatan ya guys ya Lalu selanjutnya Jadi di kardus sepatu tuh ada lubangnya Kalau yang Ori lubangnya agak gede Setengah lebih dari tuck box Kalau yang fake lubangnya lebih kecil Dia cuma setengah kurang dari tuck box Bisa keliatan kan Lubang ini letaknya di deket tuck box Yang Ori lubangnya lebih gede Setengah lebih dari tuck box Yang fake lubangnya lebih kecil Gak nyampe setengahnya dari tuck box Nah lubang ini gunanya biar sirkulasi udara di sepatu itu Gak lembab dan akhirnya gak jamuran Makanya setiap box sepatu itu ada lubangnya Selanjutnya ada lubang lain yang kecil-kecil ini Nah kalau yang Ori lubang samping ya Lubang sampingnya ini agak sedikit lebih gede Dan rapih Rapih banget lubangnya Kalau yang fake nih lubangnya lebih kecil Dan keliatan kan lubang-lubangnya ini kayak gak rapih Kayak ngelubangnya asal-asalan Kalau yang Ori tuh lubangnya rapih Kalau yang fake lubangnya kecil dan asal-asalan Kelihatan ya ini di lubang samping Selanjutnya masih di bagian box Kita bahas boxnya dulu Yang Ori Stiker hologramnya rapih Dan warnanya tuh agak pucat ya Kalau yang fake itu Stiker hologramnya gak rapih Fontnya gak rapih Terus warnanya juga Agak terlalu terang Bisa ngeliatin kan stiker hologramnya Yang kiri yang Ori Yang kanan yang fake Yang Ori agak pucat Tapi rapih Yang kanan Lebih cerah Tapi malah gak rapih Tulisannya gak rapih Fontnya juga Kalau diperhatikan dengan seksama Ini agak beda ya fontnya ya Selanjutnya Ini collar lining Di collar lining yang Ori Itu collar liningnya tuh Gak mengkerut lah ya Bagus Kayak Pas presisi gak mengkerut Kalau yang fake ini Kayak ada kerutan-kerutan Kayak Collar liningnya itu gak rapih Lebih mengkerut Yang Ori kayak ini Gak ada kerutannya kan Yang kiri ini gak ada kerutan Yang kanan ada kerutan-kerutan Gak rapih Jadi Yang Kiri Ori Yang kanan fake Liatan banget kok sebenernya Kalau collar lining ini Gak bisa diakali ya guys ya Yang Ori ya Ori Yang fake ya fake Terus Kita masih mau bahas Collar lining lagi Nah ini Collar liningnya Kalau yang Ori Itu pas Gak ada daging lebih Liat bagian collar lining Ada garis putih itu Nah itu kan gak ada kayak Jendolannya Yang Ori Kalau yang fake Ada jendolannya Tuh liat tuh Yang kiri gak ada jendolannya Rapih potongannya Nah kalau yang fake Pas ada garis putihnya Tuh ada kayak jendolan sedikit Keliatan gak guys Yang ada jendolannya tuh fake Berarti dia gak rapih Motongnya Kalau yang Ori Rapih Bener-bener melengkung Presisi Kalau yang fake Ada jendolannya di tengah Aneh banget Selanjutnya kita bahas Tak lidah Nah ini logo balinya nih Ini Kalau yang Ori Itu logonya Sedikit lebih besar Dan Fontnya Logo adidasnya Itu lebih besar Kalau yang Ori Yang sebelah kiri Yang sebelah kanan Yang fake Ukurannya lebih kecil Fontnya lebih kecil Logonya lebih kecil Terus Cetakan logonya Ini juga lebih kecil Pokoknya yang Ori tuh lebih gede Kalau yang fake Lebih kecil Keliatan kan ini Ukurannya kayaknya Keliatan lah ya Kalau yang Ori gede Yang fake Lebih kecil Selanjutnya nih Bagian stripe nya Three stripe adidas Keliatan banget ya Yang Ori Sweat nya halus Karena Ini pake premium material Kalau yang fake Stripe nya Bagian sweat nya Ini agak kasar Pokoknya kalau Ini enaknya dipegang sih guys Kalau dipegang Stripe nya tuh halus Berarti Ori Kalau dipegang strip nya tuh kasar Berarti itu fake Karena sweat ini Kalau yang halus ini kan Lebih mahal ya Kalau yang Kasar kan murah Pasti kalau Barang Ori Pake material yang lebih bagus Sedangkan kalau yang Fake Pake material yang lebih murah Bagian Three strip adidas nya ini Keliatan banget Terus yang Ori Juga rapih Three strip nya Kalau yang fake Kayak melewat-melewat gak sih Gak lurus gitu Selanjutnya Kita bahas di bagian Two cap Two cap ini bagian depan sepatu Ujung sepatu yang depan Kalau yang Ori Two cap nya tuh lebih kecil Kayak agak ngelancip Lebih Bullet nya lebih kecil Kalau yang fake itu Kayak bullet nya lebih gede Lebar gitu Kayak bulky gitu Padahal harusnya kan Kalau adidas Bali ini Ship nya Sexy gitu lah ya Dengan Two cap nya yang kecil Bukan yang lebar Ini keliatan banget kan Two cap nya Kalau yang original itu Agak lebih langsing Two cap nya Kalau yang fake Two cap nya lebih gemuk Beda banget nih Kalau kalian lihat secara langsung Selanjutnya kita bahas Di bagian heel Heel ini bagian Belakang Atau bagian tumit belakang Nah ini juga sama Kalau yang Ori Heel nya ini lebih kecil Kalau yang Fake Heel nya lebih besar Pokoknya Potongan dari Jaitanya tuh Lebih kecil Kalau yang Ori Kalau yang fake Lebih besar Keliatan di bagian heel Belakang Ini bisa keliatan kan kalian Kalau ini agak susah Kalau ini susah Bagi kalian Nanti kita bahas lagi Di Part selanjutnya Tapi ini Keliatan sih guys Kalau yang kiri itu Ori Yang kanan itu Fake Heel itu yang bagian Belakang ini guys Tumit kalian Pas ditumit kalian Heel kan bahasa Indonesia nya artinya Tumit ya Nah ini masih di bagian Heel tap yang atas Kalau tadi yang bawah Ini yang atas yang bagian Birunya Ini keliatan nih Kalau yang Ori Alus Kayak strap tadi Sweatnya lebih alus Karena pakai Material yang premium Kalau yang fake Lebih kasar Itu serat-seratnya Lebih keliatan kan Kalau yang fake Kalau yang Ori itu Serat-seratnya Gak terlalu keliatan Alus gitu Kalau dipegang Kerasa nih guys Sweat alus Sama sweat kasar Kerasa banget Kalau dipegang Kalau dari foto Agak samar-samar ya Yang Ori agak alus Yang fake Agak kasar Di bagian biru Tuanya ini ya guys ya Nah terus Ini yang paling penting Ini bagian Tux size Yang Ori Lihat yang Ori Yang kiri Yang kiri ini Ori Yang kanan yang fake Yang kiri Ada kode angka-angka Di bagian paling bawah Antara sepatu kiri dan kanan Ini beda kodenya Coba lihat yang bagian original Kode sepatu kiri 175 Kode sepatu kanan 104 Kalau yang fake Kode sepatu kiri sama kode sepatu kanannya sama Kode sepatu kiri 021 Kanan 021 Ingat Kodenya ini Di yang paling bawah Ada angka banyak itu kodenya Pokoknya kalau Ori Kode sepatu kiri dan kanan Harus beda Kalau yang fake Malah kodenya sama Yang paling bawah guys ya Yang paling bawah tuh Yang ada Huruf awal YW ya Oh VW Nah itu Nah itu angka 3 digit terakhirnya Kalau Ori harus Beda antara kiri kanan Kalau fake tuh malah sama Nah ini yang paling kelihatan guys Ini bagian Insole Bawah Bagian bawah sepatu Insole kalian Yang kalian injek Kalau yang Ori Ini Logo Adidasnya Yang sebelah kiri Itu Adidas ke atas Kalau yang sebelah kanan Adidas ke bawah nih Berlawanan tulisannya Kalau yang Ori Kalau yang fake malah sama arahnya ke atas semua Selanjutnya Ini nih nih Yang bagian Tulisan Adidas di midsole Ada emboss huruf R Ada emboss huruf R Kalau yang Ori tuh huruf R nya Lebih bagus Terus kelihatan jelas itu Terus kelihatan jelas itu R Yang Ori Yang fake itu R nya gak terlalu kelihatan Agak samar-samar nih kan Bisa dilihat kan R nya Kalau yang fake malah agak menjelap ya Nah ini yang terakhir Yaitu Bagian Extra list Atau tali tambahan guys Tali tambahan yang Ori Sama yang Kawi Ini font nya beda Ini agak susah sih Dilihatnya Tapi kalau kalian bandingin secara langsung Ini font nya beda Font antara tulisan yang The brand with the tree strip They well met Meet the tree Itu beda pokoknya Font nya beda antara yang Ori Dan yang Kawi Nah itu aja guys Semoga membantu kalian Selamat menikmati